Dataran tinggi Gayo dikenal dengan tradisi dan budaya yang masih melekat dalam kehidupan warganya. Dan salah satunya adalah pacuan kuda tradisional Gayo yang masih terus dihelat setiap tahunnya di kabupaten yang ada di Gayo, baik Uner Meriah dan dua kabupaten Gayo lainnya. Pacuan kuda ini merupakan hiburan tahunan bagi warga Gayo yang terus dilestarikan dalam tradisi Gayo. Salah satu tradisi Gayo yang masih terus dipertahankan yaitu pacuan kuda tradisional Gayo yang masih rutin dilaksanakan di tiga kabupaten di Gayo, baik Aceh Tengah, Gayo Luwes dan Bener Meriah. Kegiatan ini masih rutin dan terus diadakan dalam peringatan hari jadi kabupatennya, bahkan untuk Aceh Tengah dilakukan setiap tahun dua kali. Saat hut kota Takengon serta hut kemerdekaan RI. Keunikan dari pacuan kuda tradisional Gayo yaitu ditunggangi oleh para joki-joki cilik yang telah terlatih tanpa menggunakan pelana ataupun pengaman. Beberapa waktu lalu kemeriahan pacuan kuda tradisional Gayo baru saja selesai dilaksanakan dalam hut kabupaten Bener Meriah ke-15 yang berlangsung di lapangan Sangeda, kecematan Bukit Bener Meriah. Antusiasme warga untuk menonton tidak pernah sepi setiap event pacuan kuda Gayo setiap pegelarannya. Penonton dari berbagai wilayah di Aceh serta daerah luar Aceh lainnya hadir ke Gayo untuk menyaksikan atraksi budaya pacuan kuda ini. Bagi warga dataran tinggi Gayo Bener Meriah dan warga Gayo lainnya, pacuan kuda merupakan event hiburan tahunan yang terus ditunggu. Dimana tradisi ini dijadikan sebagai tempat hiburan bagi warga petani kopi serta membawa anak-anak mereka bermain dan selatu rahmi antar keluarga yang memiliki kesibukan tersendiri. Sehingga sambil menonton pacuan kuda, mereka berkumpul sambil menikmati makan bersama di arena pacuan kuda di bawah tenda. Pacuan kuda di Gayo adalah event tahunan setiap tahunnya. Tepannya di Bener Meriah diadakan itu satu tahun sekali. Uniknya di Bener Meriah ini adalah tidak menggunakan pacuan kuda tradisionalnya, masih tradisional atau tidak menggunakan pelana. Makanya saya tertarik untuk datang ke Gayo untuk menyaksikan pacuan kuda tradisional Gayo. Silakan wisatawan dari Bancan Negara atau wisatawan lokal untuk datang ke Bener Meriah untuk menyaksikan event pacuan kuda. Ayo ke Gayo! Pacuan kuda ini sebagai wujud dari kebanggaan masyarakat Gayo terhadap tradisinya untuk terus dikenalkan kepada anak-anaknya tentang kekasan budaya Gayo. Bagi Anda yang ingin menyaksikan bagaimana keseruan pacuan kuda Gayo, maka masih ada kesempatan di mana pada akhir bulan Februari akan kembali dilakukan di Aceh Tengah dalam hut Kota Takengon. Dari Bener Meriah, Kontributor Aceh TV melaporkan.